Ganda putra Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri diharapkan bisa menembus semifinal kejuaraan bulu tangkis Asia 2024 alias badminton Asia Championship BAC 2024 demi kekens ke Olimpiade 2024 Bagas Fikri menjadi salah satu dari dua pasang wakil Indonesia yang masih diharapkan bisa menembus Olimpiade 2024 Selain mereka, ada ganda campuran Rino Frivaldi Pita Haning Tia Smentari Namun langkah Bagas Fikri relatif lebih berat karena selisih poin dengan pesaingnya dari China Liu Yuchen Ouswani yang berada di peringkat ke-8 besar Menilai ke ranking Resto Paris pertanggal 2 April 2024 Liu O mengemas 74.458 poin Sementara ini, sedangkan Bakri, akronim dari Bagas Fikri mengemas 72.179 poin dan berada di peringkat ke-9 Atas dasar itulah, pelatih ganda putra Indonesia Ariono Merana menilai Bagas Fikri wajib berjuang lebih keras lagi di kejuaraan buru tangkis Asia 2024 di Ningbo, China yang akan bergulir sejak tanggal 9 sampai 14 April nanti Terlebih, kejuaraan itu menjadi kualifikasi terakhir atlet untuk mengumpulkan poin Olimpiade sebelum BWF resmi menutupkan pada tanggal 28 April dan mengumumkan atlet yang lolos pada dua hari berikutnya Pokoknya, harus bisa lebih dari Liu O itu satu, kata Ariono saat ditemui puwarta di Platsenas PBS Ichipayu Kalau Liu O gugur di R32 mereka di R16 aman Enggak, harus semifinal untuk Bagas Fikri Karena kalau di ronde ke-28 besar saja poinnya sudah gak cukup, Ariono menjelaskan Kalau semifinal baru ada penambahan poin Sekarang ini bedanya 2.400 sekian dengan Liu O Berarti Bagas Fikri harus semifinal baru bisa lebih Lebih seribu kalau masuk semifinal lanjutnya Ariono Merana menyadari tingginya harapan kepada Bagas Fikri untuk mendapatkan hasil terbaik di Badminton Asia Championship 2024 akan memberikan tekanan lebih besar kepada atletnya tersebut Untuk itu, ia terus berupaya menjaga motivasi kedua atletnya tersebut agar tidak kendur Mereka paling kita tetap berikan motivasi dan sebelum latihan kita ada baris kita kasih tahu jangan jadi presur Justru karena ini poin-poin kritis harus menjadi motivasi buat mereka untuk bisa masuk ke Olimpiade Karena ini Olimpiade pertama untuk mereka atau menunggu 4 tahun lagi Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk mereka Ungkap Ariono Sementara BL Lovers Amel Lide berkomentar Kenapa kemarin Spanemaster gak ikutan sih? Kalau juara kan lumayan Apa ngiranya di Swishmaster kemarin pasti menang ya makanya jadi gak ikutan Spanemaster? Lumayan Super 300 Ini BAC berat-berat Eyyy